Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di lintas Ainyo Sumut. Pemirsa seorang ibu di Mandailing Natal tewas di mangsa buaya saat mencuci pakaian di sungai. Tragis korban sempat diseret buaya ke dalam sungai sebelum jasadnya ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa. Inilah korban dimakan buaya, sungai kun-kun, dusun sipang bambu desa sindikantigo. Sudah dimakan korun lagi. Warga mengevakuasi jenazah seorang ibu rumah tangga yang tewas diterkam buaya di sungai kun-kun, desa Sunduton Tigo, kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Korban Fatimah Nizai, 51 tahun, diterkam muara yang datang dari arah rawa-rawa saat korban tengah asik mencuci pakaian di pinggir sungai. Saat bergumul dengan buaya, korban sempat berteriak minta tolong hingga mengundang perhatian warga sekitar. Saat hendak memberikan pertolongan, korban justru semakin ditarik hewan predator ini ke dasar sungai hingga sempat hilang. Setelah dilakukan pencarian, korban akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, sejauh 1 km dari lokasi awal korban diterkam buaya. Saat ditemukan, bagian perut dan kaki korban juga mengalami luka parah diduga akibat gigitan buaya. Di desa Sundutan Tigo, Camatan Natal, telah terjadi seorang ibu rumah tangga yang sedang mencuci pakaian di pinggir sungai Kunkun, Camatan Natal, itu diserang oleh hewan buaya. Jadi sempat terseret buaya sampai ke dalam sungai, sehingga suami korban dibantu oleh beberapa warga yang lain mencari keberadaan korban. Dan dalam tempo 1 jam kemudian, sekira pukul 17 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kasus manusia dimangsa buaya di sungai Kunkun merupakan kasus yang kerap terjadi. Dan para korbannya kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga yang sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Pihak kepolisian bersama BKSDA berencana akan berupaya menjauhkan buaya dari lokasi permukiman dan tempat warga biasa beraktifitas. Dari Madina, Ahmad Hussein Lubis, Ainews melaporkan.